hai assalamualaikum hari ini putri mau ajakin kalian buat masak sesuatu itu berasal dari ubi yang namanya tangian tapi terbuat dari ubi yang dikasih tepung tapi yukah jadi tetap temen putri buat video selanjutnya aku pakai ubi ini yang disini ubi ini dari lisan dari pegunungan dia manis banget nanti aku mau cuci dulu terus dikukus ubinya dicuci dulu sampai bersih terus habis dicuci kita kopasin ya nah ini tadi ubi yang udah aku kepatin aku cuci bersih mau aku potong-potong kasih kecil dulu ya nah selama menunggu tikwanya matang aku siapin air buat masak kuah brown sugernya aku kasih jahe kita masak sampai mendidih habis itu dikasih brown sugar nah ubinya udah diselesaikan potong-potong seperti ini sekarang aku mau kukus di dalam pengukusan yang dalamnya udah dikasih air sedikit ya pastinya dikukus kurang lebih selama 25 menit nih sampai ininya matang biasanya tidak jadi tunggu ini matang baru kita baru bisa buat adorannya udah mulai mendidih aku mau masukin brown sugernya secukupnya ya sesuai selera karena aku nggak suka manis-manis banget tapi hari ini buka puasa harus makan yang manis ini jadi kuahnya buat nanti karena nanti kalau dagingnya udah direbus matang harus cepat-cepat dimasukin ke dalam kuah ini biar dia nggak kelet ini nggak lengket tamis sedikit lagi nih kayaknya soalnya nanti aku makanya pakai itu sienai pakai fresh milk jadi kalau nggak manis juga nggak enak nih kayaknya oke kayaknya segini aja udah cukup ini udah punya tikwanya matang nanti diadonin ya ini tikwanya udah matang aku mau adonin dengan tapioca tapioca hancurin sampai halus nanti bisa ditambahin gula pasir kalau suka manis tapi ini sudah manis kok tapi aku juga harus tambahin nanti gula pasir sedikit gula pasir sudah lembut gini ditambahin tapioca secukupnya kira-kira aja aku sih cuma ngira-ngira secukupnya tapioca ya tepunya kayak gini kalau di Taiwan tepunya ini sepertinya cukup deh seperti ini diaduk lagi pokoknya sampai kalis ya kalau udah kalis kayak gini aku mau potong-potong terus aku mau masukin ke air mendidih ini nanti aku buat memanjang seperti ini aku suka dipotong-potong seperti ini aku suka segini-gini panjang aku gak suka dibulet-buletin terus langsung dimasukin ke air yang sudah mendidih nanti kalau dia udah terangkat jadi dia udah matang dan begitu terus sampai adonin habis nah kalau udah ada yang mengapung seperti ini langsung bisa diangkat langsung dipindahin ke kuahnya yang tadi sudah dibuat seperti itu jadi kalau udah tercampur seperti ini bisa siap dimakan biasanya aku biasanya kasih susu segar biasanya aku kasih susu segar seperti itu susu cair segar bener banget penyal-penyal gitu oke terima kasih udah memilih putri buat masak dan hari ini dan selamat mencoba semoga bermanfaat so much for watching bye bye wassalamualaikum selamat menikmati